Oke, Bapak Said Amiruddin lahir di Pidi 7 September 1987, guru di Sekolah Dasar Negeri 3 Birunun Kabupaten Pidi Provinsi Aceh Benar nggak Pak saya bacanya Birunun? Birunun Bu, tak beda ya nanti dengan Birunun itu beda Birunun, takut salah Oh beda ya, aduh mohon maaf ya sahabat luar biasa kalau saya lidahnya masih belum bisa menyebutkan dengan benar Nanti dibantu sama Pak Said saja supaya nggak salah Kemudian pendidikannya di PGSD, FKIP, USK, Banda Aceh Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Said untuk memulai paparannya pada hari ini Silahkan Pak Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semuanya, sahabat pendidikan Indonesia pada umumnya Pertama sekali puji syukur kehadir Allah SWT Selamat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada P4TKTK dan PLB yang telah memberi kesempatan kepada saya Untuk mengisi kegiatan pada hari ini Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa Dimana sesuai dengan tema kita hari ini Jadi saya mengambil judul yaitu pendidikan inklusi di sekolah umum Sebelum saya paparkan ada kalah baiknya, saya memperkenalkan dulu biodata saya Ya, biar saling kenal gitu Walaupun kita jauh, tapi kita bisa saling mengenal sebagai satu bangsa Sebagai yang senusantara Nama saya Said Emi Rudin Saya lahir di Pidia pada tanggal 7 September 1987 Pekerjaan saya untuk sekarang adalah salah seorang guru Dengan unit kerja di Sekolah Dasar SD Negeri Tiga Brunun Di Kabupaten Pidia Provinsi Aceh Pendidikan terakhir saya adalah di PGSD FGUSK Ataupun dulu UNSYAH, Universitas Syahkuala Banda Aceh Itu lulusnya tahun 2010 Baik sebelum saya membicarakan hal lebih jauh Sebelum kita membicarakan hal lebih jauh Jadi saya sampaikan dulu batasan teori yang saya maksud pada judul saya Yaitu pendidikan inklusif yang saya maksud di sini adalah Suatu layanan pendidikan yang masyarakat anak berkebutuhan khusus Belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya Artinya adalah sekolah umum, sekolah yang seperti biasa Bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus Kemudian sekolah umum yang saya maksud di sini adalah Suatu layanan pendidikan yang menjalankan layanan pendidikan bagi masyarakat Baik itu SD, SMP, dan SMA Yaitu sekolah umum yang saya maksud adalah sekolah-sekolah yang bukan sekolah luar biasa Baik Bapak-Ibu, sekolah umum yang saya maksud adalah sekolah yang bukan sekolah luar biasa Sebelumnya, atas dasar apa kita membicarakan bahwa Pendidikan inklusi itu layak diberikan di sekolah-sekolah umum Artinya bukan hanya di sekolah luar biasa pendidikan inklusi itu diberikan Yang pertama kita lihat dulu landasan hukumnya Yaitu secara filosofis Bangsa kita Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang berubah daya Dengan lambang negara Garuda Pancasila Dan dengan semboyan bineka tunggal ika Jadi dari semboyan bineka tunggal ika itu Yaitu mengartikan bahwa Bangsa kita itu adalah bangsa yang beragam Namun kita tetap bersatu Beragam dari segala hal Jadi namun kita mempunyai suatu kesatuan Jadi begitu juga dengan keterbatasan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus Itu adalah suatu keberagaman juga Yang ada pada bangsa kita Sehingga kita harus menyamakan diri kita itu dengan mereka Artinya mereka itu tidak bisa kita kotak-kotakkan bagiannya Mereka itu tidak punya kesempatan Mereka juga harus kita beri kesempatan Untuk bisa bergabung dengan orang-orang yang normal seperti biasanya Kemudian juga pandangan daripada hak asasi manusia Yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai hak untuk hidup layak Hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan Jadi pendidikan itu dimiliki oleh semua orang Tidak ada batasannya Tidak ada batasan yang membatasi orang normal saja Orang yang mempunyai kesempurnaan saja yang berhak mendapatkan pendidikan Sementara orang-orang yang tidak mempunyai kesempurnaan itu Jadi tidak mendapat hak mendapatkan pendidikannya Itu adalah suatu hal yang sudah bertentangan dengan hak asasi manusia Karena sebagaimana tertuang dalam hak asasi manusia Bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan itu didapatkan oleh semua orang Jadi tidak ada pengecualian Kemudian landasan secara yuridisnya Kita bisa melihat pada undang-undang dasar Tonama sekali tahun 1945 Pada pasal 31 ayat 1 Yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Jadi di sini jelas tersebutkan bahwa Semua warga negara itu berhak mereka mendapatkan pendidikan Tidak ada perbedaan apapun Jadi baik itu orang desa, baik itu orang kota, baik itu orang sempurna, baik orang tidak sempurna Baik itu dia itu punya kemampuan Artinya dia itu punya secara finansial atau tidak Tetapi dia berhak mendapatkan pendidikan Dan ada tambahan di ayat 2 yaitu Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar Dan pemerintah wajib membiayainya Di sini mungkin kata wajib itu adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang Jadi siapa saja yang mau mengikuti pendidikan dasar itu Pemerintah wajib membiayainya Jadi sebagaimana kita ketahui pendidikan dasar itu adalah pendidikan 9 tahun Kalau sekarang kita di Indonesia Jadi kalau memang ada orang-orang semua orang siapa saja yang mau mengikuti pendidikan Tanpa pengecualian pemerintah wajib membiayainya Jadi baik itu orang berkebutuhan khusus atau orang normal seperti biasanya Ini sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 Kemudian juga ada di undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun Untuk semua anak Untuk semua anak Tidak ada pengecualian anak normal atau tidak normal Tidak ada pengecualian apakah itu orang yang normal Ataupun berkebutuhan khusus Semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan Kemudian pasal 49 Pemerintah keluarga dan negara Pemerintah keluarga dan orang tua Wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak Untuk memperoleh pendidikan Jadi disini tersebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga Semuanya itu berhak memberi kesempatan bagi anaknya Untuk memperoleh pendidikan Jadi tidak boleh kita batasi Jadi seandainya ada sekolah gitu Sekolah-sekolah tertentu yang membatasi Bahwa anak-anak yang kurang normal itu tidak diberi kesempatan Untuk mengikuti pendidikan Itu adalah suatu hal yang sudah bertentangan dengan undang-undang ini Kemudian juga undang-undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 4 S1 yang berbunyi Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan Serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia Nilai keagaman, nilai kultural, dan kemanjemukan bangsa Jadi disini juga lebih lagi tertanam bahwa pendidikan itu disenggarakan secara demokratis Artinya semuanya berhak mendapatkan pendidikan Dan terbuka Tidak ada pembatasan apapun untuk pendidikan Baik itu normal ataupun tidak normal Semuanya itu harus mengikuti pendidikan Dengan cara bagaimanapun mereka harus mengikuti pendidikan Dan berkeadilan artinya tidak ada perbedaan Oh berkebutuhan khusus itu harus ditempatkan bersama-sama mereka yang berkebutuhan khusus Orang normal harus sama-sama orang yang normal Orang cerdas harus sama-sama orang yang cerdas Orang kaya harus sama-sama orang yang kaya Tidak seperti itu kalau pada undang-undang ini disebutkan Bahwa pendidikan itu harus disenggarakan secara demokratis dan berkeadilan Tidak ada krimis di situ Jadi dari sini, dari landasan ini mungkin saya berpikir Bahwa pendidikan inklusi itu bisa diberikan di sekolah mana saja Selanjutnya Jadi dari beberapa landasan ini Kita bisa berpikir bahwa Inklusi itu tidak boleh diberikan di sekolah inklusi Khususnya di sekolah luar biasa Kita lihat dulu pengertian sekolah Sekolah adalah lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar Dan mengajar sesuai dengan jinjang pendidikannya Ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi di sini disebutkan bahwa sekolah itu adalah lembaga atau bangunan Yang dipakai untuk aktivitas belajar Mengajar sesuai dengan jinjang pendidikannya Kemudian sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal Di mana pendiriannya dilakukan oleh negara Maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran Mengelola dan mendidik para murid melalui gindingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru Jadi mungkin bisa kita katakan sekolah itu adalah suatu lembaga pendidikan yang berhak Oh yang ada-ada mungkin kita tahu bagaimana sekolah-sekolah yang seperti biasanya Kita lihat dulu pengelompokan sekolah Secara umumnya ada tiga Yaitu ada sekolah umum Sekolah umum adalah pendidikan dasar menengah yang berfokus pada pengetahuan bagi peserta didik Ini artinya di sini sekolah umum itu tidak membatasi Hanya diberikan kepada sekolah-sekolah bagi orang-orang yang formal Kemudian kedua sekolah inklusi adalah sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan Bagi anak-anak berkebutuhan khusus Di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu dikelompokkan sama dengan anak-anak yang normal lainnya Ini adalah sekolah inklusi Sekolah inklusi ini mungkin mulai ada Dipilih di beberapa sekolah yang ada di daerah tertentu itu mulai dipilih Sekolah mana yang bisa menyelenggarakan pendidikan inklusi Yang itu mungkin menurut saya agak sedikit terbatas juga Karena kadang-kadang setiap daerah itu hanya memiliki beberapa sekolah inklusi Sementara siswa-siswa yang jauh untuk menuju ke sekolah yang inklusi itu Butuh waktu, butuh biaya dan sebagainya Dan terkadang menjadi hambatan bagi mereka Dan sungguh banyak terjadi ini mungkin Mereka yang sekolahnya jauh tidak bisa menyelenggarakan anaknya di sekolah umum Dengan alasan sekolah umum itu tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusi Nah di sini makanya saya berpikir bahwa sekolah umum juga bisa memberikan layanan pendidikan inklusi Bagi anak-anak inklusi karena kita tidak bisa mengkotak-kotakan mereka Tidak bisa mengatakan bahwa hanya sekolah inklusi yang berhak memberikan layanan inklusi Semangkala sekolah umum tidak berhak gitu Itu kalau menurut saya sih agak sedikit terjadi kesenjangan gitu Namun memang pada dasarnya sekolah inklusi itu sudah disiapkan Dengan mungkin adanya tenaga yang kustus untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi itu Namun kalau memang ada keterbatasan daripada Ada juga siswa-siswa yang terbatas untuk menuju sekolah inklusi Ada kalanya sekolah umum yang tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusi itu Juga memberi layanan pendidikan inklusi bagi anak-anak terdekat gitu Sehingga mereka itu tidak merasa Mereka itu merasakan juga pendidikan itu Kemudian yang ketiga ada sekolah luar biasa Sekolah luar biasa adalah sekolah yang memberikan layanan khusus bagi Anak-anak berkebutuhan khusus bagi itu tunadaksa, tunanetra, dan sebagainya Itu adalah sekolah inklusi Mungkin di sini ada perbedaan yang agak sedikit jauh Yaitu antara sekolah inklusi dengan sekolah luar biasa Dimana di sekolah inklusi itu ada anak-anak yang normal Artinya mereka itu tidak berkebutuhan khusus Bisa menjalankan pendidikan sebagai mana mestinya Sementara di sekolah luar biasa itu Hanya khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus Nah ini terjadi perbedaan Artinya kalau di sekolah luar biasa itu terpotak Yang ada itu di situ hanya anak-anak berkebutuhan khusus saja Sementara di sini ada anak-anak yang berkebutuhan khusus Juga dicampur adukan tanpa membeda-bedakan dengan anak-anak yang normal lainnya Sementara sekolah umum itu adalah sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan Bagi anak-anak yang normal saja mungkin Sekolah di sini ada perbedaan sedikit Kemudian kita lihat pendidikan inklusi itu sendiri Pendidikan inklusif itu merupakan sistem pelenggaran pendidikan Bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu Dan anak-anak lainnya yang disatukan Dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing Dari pendidikan yang disampaikan oleh Gatida ini Jelas sangat bahwa Sekolah inklusif itu hadir untuk tidak membeda-bedakan Hadir untuk betul-betul memberikan hak asasi manusia dengan seutuhnya Bagi anak-anak berkebutuhan khusus Jadi mereka itu disatukan Tidak dibedakan dengan anak-anak yang normal Artinya tidak dikotak-kotakkan Walaupun mereka punya keterbatasan Mereka itu juga disatukan dengan anak-anak yang normal Itu adalah suatu rasa kemanusiaan yang sangat luar biasa Dan saya rasa ini sangat patut kita apresiasi Pendidikan inklusif yang diberikan layanan ini Mungkin adanya layanan pendidikan inklusif ini Kemudian pada bagian kedua juga disebutkan Pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan Sedang dan berat secara penuh di kelas regular Kelas regular ini yang dimaksud adalah Sekolah kelas biasa yang semua anaknya itu normal Hal ini menunjukkan bahwa kelas regular Merupakan tempat belajar yang relevan Dan terbuka bagi anak berkelainan Apapun kelainannya dan bagaimanapun gradasinya Ini pendapat ini juga sangat luar biasa kita rasa Ini merupakan pendudukan rasa kemanusiaan yang sangat luar biasa Karena sebagaimana kita ketahui Sebagaimana saja itu merasakan secara moral Tidak pernah ada manusia ini yang menginginkan lahir tanpa ada kenormalan Semua kita mungkin menginginkan lahir itu secara normal Secara sempurna Tidak mungkin kita menginginkan yang tidak sempurna Ketika yang tidak sempurna itu Hadir dan kita yang sempurna menjadi Mengkotak-kotakkan mereka itu Seakan-akan kita tidak Tidak mempercayai bahwa takdir itu semuanya datangnya dari yang kuasa Jadi kita seakan-akan bahwa kita sendiri yang membuat kita itu sempurna Itu adalah suatu hal yang salah Hadirnya pendidikan inklusif ini menunjukkan bahwa kita itu harus memahami Bahwa setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna Dan tak ada perbedaan apapun pada diri kita manusia Jadi layanan pendidikan inklusif ini Harus kita berikan sepenuhnya bagi-bagi mereka Mereka yang berkebutuhan khusus Karena ini merupakan yang pertama itu Apalagi sekarang sudah ada amanah undang-undang Yang kedua juga merupakan rasa kemanusiaan kita Itu hadir kalau pada pendidikan inklusif ini Jadi sangat-sangat bisa kita apresiasi pendidikan inklusif ini Menurut saya kenapa anak berkebutuhan khusus itu Bisa kita sekolahkan di sekolah umum Dan lebih bagusnya disekolahkan di sekolah umum Yang pertama menurut saya Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak itu sangat mempengaruhi Lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak atau murid Di sini bisa kita ambil contoh seperti ini Ini adalah pengalaman ya Sebagaimana didapatkan di sekolah yang pernah saya mengajar Nah cerita daripada guru-guru Kebetulan sekolah saya mengajar sekarang ini adalah sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi Jadi setiap tahunnya kemarin ada satu anak inklusi Sekarang juga ada anak inklusi saya melihat di kelas saya Dan dari cerita guru-guru itu terlihat bahwa Pengaruh lingkungan itu Pengaruh artinya ketika mereka anak-anak inklusi itu Kita satukan dengan anak-anak yang normal Mereka walaupun secara kognitif tidak bisa sebetulnya menguasai kompetensi Tetapi ada suatu hal yang luar biasa yang bisa kita lihat Dimana mereka itu bisa hadir dengan rapi ke sekolah Bersih Itu juga suatu hal yang sangat luar biasa Mereka bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang normal gitu Punya misalnya anak-anak yang punya kelainan mental Keterbelakangan mental Tetapi hadir ke sekolah dengan bersama anak-anak yang normal Di situ mereka melihat anak-anak yang bersih Anak-anak yang kerapi gitu Jadi mereka jadi mengikuti Pengaruh lingkungan itu dan ikuti Sementara seandainya ditempatkan di sekolah berkebutuhan khusus Jadi yang mereka lihat adalah lingkungan Yang mereka lihat adalah lingkungan yang sama seperti mereka Jadi mereka tidak mendapatkan pembaharuan Tidak mendapatkan contoh Jadi saya rasa pemberian pendidikan inklusif di sekolah umum Itu memberi efek yang sangat besar bagi si anak Pernah juga ini suatu pengalaman Terjadi ada anak yang mungkin tidak terlalu berkebutuhan khusus Dia itu lambat belajarnya Sudah kelas 3 SD tapi belum bisa membaca Nah itu biasanya kan anak itu masuk kelas 1 sudah bisa membaca dan menulis Biasanya kalau anak-anak normal itu bisa mereka berkembang Namun ini sudah kelas 3 SD dia masih belum mengenal huruf Masih belum bisa membaca menulis Semua juga masih tidak belum bisa kita ketahui Belum bisa kita baca apa yang mereka tulis itu Di sini orang tua si anak ini jadi Apa yang namanya orang tua kan menginginkan anaknya itu menjadi anak-anak Yang bisa ketika disekolahkan Jadi menjadi beban sehingga datang ke sekolah di menyampaikan Mengapa anak saya tidak bisa membaca pandai sudah kelas 3 Sebetulnya bapak ini tahu Orang tuanya sendiri tahu bahwa anak dia itu memang mempunyai kelambatan dalam belajar Sehingga guru menyampaikan dari pihak sekolah menyampaikan Mungkin memang dari pihak sekolah kami sebagai guru sepertinya sudah berusaha Berusaha agar anak bapak bisa membaca, bisa menulis dan bisa menguasai apa yang diajarkan Namun kami juga tidak bisa memaksa Kalau kami terlalu memaksa membuat si anak juga jadi don Sehingga orang tua bertanya jadi bagaimana solusinya Apakah saya perlu menyekolahkan, memindahkan anak saya dari sekolah umum itu ke sekolah inklusif Saat itu maka pihak sekolah menyampaikan Sebetulnya kami sangat menerima anak bapak dengan tangan terbuka Artinya kami akan berusaha untuk membuat anak bapak bisa membaca Minimal bisa menulis dan biasa menguasai semua bahan pelajaran yang diajarkan Namun tergantung daripada orang tua sendiri Kami tidak bisa membatasi anak Mungkin bapak menginginkan anak bapak kami juga membebaskan Artinya untuk dipindahkan ke sekolah luar biasa Namun karena orang tua, disini juga orang tua perlu Apa? Perlu Kesabaran artinya perlu juga kecerdasan Gimana untuk memperhatikan perkembangan-perkembangan yang ada pada anak Jadi maka kesimpulannya karena orang tua itu tidak sabar Dia itu menginginkan anak itu bisa membaca Karena sudah kelas 3 SD tidak bisa membaca Jadi dia ingin spontan anaknya dia itu bisa Jadi dia berharap, mungkin dia berpikir ketika disekolahkan Di sekolah luar biasa, ada pelayanan khusus Mungkin dengan guru yang khusus Maka anak beliau itu, anak orang tua tersebut Bisa menguasai pembelajaran Sehingga dipindahkanlah anak tersebut ke sekolah luar biasa Apa yang terjadi Bapak-Ibu? Saat di sekolah luar biasa Satu minggu, dua minggu Dan kira-kira tiga minggu Bapak itu kembali-balik ke sekolah yang umum Sekolah yang menjelenggarakan pendidikan inklusi Tapi sekolah umum Apa yang disampaikan? Rasanya ketika saya menyokulakan anak saya Saya pindahkan anak saya ke sekolah luar biasa Kenapa? Dia itu yang dulunya saat pagi itu Mau memakai pakaian yang rapi Mau memakai pakaian yang bersih Saat sekolah di sekolah umum Tetapi sampai ke sekolah luar biasa Artinya di sini kita bukan menyatakan bahwa Sekolah luar biasa itu tidak menyelenggarakan pendidikan dengan baik Tidak ya Namun kita perlu paham bahwa Ada anak-anak tertentu itu yang sebaiknya tidak disekolahkan di sekolah luar biasa Artinya kalau memang keterbatasan mereka itu masih bisa ditutupi Masih bisa di cover di sekolah umum Ada baiknya di sekolah umum Apa yang terjadi dengan anak tadi? Anak yang tadinya pada biasanya dia itu mau berpakaian rapi Bersih saat pergi sekolah Ternyata sekarang saat dia itu mulai marah Mulai ngambek Dia itu sudah mulai menunjukkan sikap-sikap aneh dia Dia mulai mengeluarkan air ludahnya Dia mulai menunjukkan sikap-sikap yang aneh Sebagaimana dilihat pada anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya Jadi hal yang ditunjukkan itu bukan suatu hal Di sini kita bisa melihat bahwa pengaruh lingkungan itu sangat besar bagi perkembangan anak dan murid Yang kedua Yaitu yang besar Yang banyak biasanya akan mempengaruhi yang kecil atau yang sedikit Itu kan lazim mungkin kita ketahui Sebagaimana kita ketahui di sekolah normal kan Anak-anaknya kebanyakan normal gitu Mungkin ada satu dua anak yang berkebutuhan khusus Jadi kebanyakan, banyaknya mereka melihat hal-hal yang baik yang ada pada anak normal Itu akan mempengaruhi mereka itu secara tidak sedar Secara tidak sendirinya mereka itu akan berpengaruh Ketika mungkin seperti anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu Mereka ketika melihat temannya itu Mungkin mereka anak yang tunai-tahal tidak bisa melihat Tapi mereka mengikuti pagi Itu dengan mengikuti pembelajaran pagi Adanya persiapan, membaca doa dan sebagainya Mereka jadi mengikuti Dan akhirnya terbawa Bahwa mereka itu juga bisa sama dengan anak-anak yang normal Bahkan mungkin mereka bisa di atas anak-anak yang normal gitu Kemudian budaya akan terbentuk dari pembiasaan Nah disini Pembiasaan-pembiasaan yang baik di tempat normal Akan menunjukkan budaya yang normal bagi anak-anak berkebutuhan khusus Itu mungkin alasan kenapa anak berkebutuhan khusus itu Bisa kita sekolahkan di sekolah umum kalau menurut saya Namun bukan berarti disini saya menyampaikan bahwa pendidikan luar biasa itu Tidak dibutuhkan Itu tetap mungkin secara itu kita membutuhkan sekolah luar biasa Apalagi guru-guru yang bisa mengajak di sekolah luar biasa itu Juga sangat dibutuhkan gitu Tidak mengartikan bahwa guru-guru di sekolah umum itu Akan bisa memberi layanan yang begitu sempurna Bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak juga Namun jangan kita terlalu mengkotak-kotakan mereka Artinya jangan kita anak yang berkebutuhan khusus sedikit saja Itu Kita sudah menyokulakan mereka di sekolah luar biasa Jadi kita sebagai orang tua itu juga harus cerdas gitu Melihat dengan perkembangan si anak gitu Jangan sampai karena egonya orang tua Akhirnya orang tua dengan serta-merta menyokulakan anaknya di sekolah luar biasa Padahal mereka tidak memiliki keterbatasan yang amat sangat gitu Kemudian satu lagi layanan pendidikan umum itu Seperti sekolah-sekolah itu Yang mungkin kan sebagaimana kita ketahui Sekolah inklusi itu kan ada hanya di beberapa tempat saja Sementara kadang-kadang ada murid ataupun anak yang jauh tempatnya dari sekolah inklusi Sehingga mereka sulit menjadi seolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusi Itu ada kalah baiknya sekolah umum menerima anak-anak yang terbatas tersebut Sehingga mereka tidak butuh sekolah Artinya jangan karena keterbatasan mereka akhirnya mereka jadi tidak bisa mengikuti pendidikan Itu adalah suatu hal yang salah Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sudah terbangkas Karena ada aturan bahwa hanya sekolah inklusi yang bisa menyelenggarakan pendidikan inklusi Kalau menurut saya seperti itu Oke Terus bagaimana gitu Ini ada suatu Sekolah umum itu untuk melakukan layanan pendidikan inklusif Bagaimana caranya sekolah umum itu bisa melaksanakan layanan pendidikan inklusif Salah satu caranya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi Sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi kita kenal Yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas Untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid Bahwa pembelajaran difensiasi ini sangat sesuai untuk pendidikan Belajar kita sekarang Sepertinya Yaitu di mana pembelajaran ini adalah menyesuaikan proses pembelajaran di kelas Untuk memenuhi kebutuhan belajar itu setiap murid Sebagaimana juga sebetulnya pendidikan inklusif itu Inklusif yang dimaksud itu bukan hanya berkebutuhan khusus Artinya mereka itu Tunanetra Tunarungu dan sebagainya Ataupun otis Bukan itu saja yang dimaksud dengan inklusif pada hakikatnya Tapi inklusif itu juga keberagaman yang kita miliki itu Ada anak-anak yang dengan kemampuan rendah Ada anak-anak dengan kemampuan tinggi Itu juga merupakan suatu inklusif Ada kemudian ada anak-anak dengan berbagai suku bangsa Jadi itu juga perlu inklusif Perlu khusus Kekususan Karena sebagaimana kita ketahui pada awal tadi saya sampaikan Negara kita itu adalah negara kesatuan Negara yang berkebinekaan Namun tetap tunggal ika Jadi walaupun kita berbineka Kita tetap bersatu Tidak bisa membeda-bedakan Dan hadirnya pembelajaran berdiferensiasi ini Ini sudah sangat cocok dengan negara kita Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini Adalah suatu langkah yang bisa kita lakukan di sekolah umum Untuk menelenggarakan pendidikan inklusif Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini Kita lakukan Itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan Nanti mungkin Pak Yanwar dan Bapak Ibu bisa Saya rasa juga Ada yang sudah paham mungkin ya Daripada para hadirnya semuanya itu tentang pendidikan berdiferensiasi Pembelajaran berdiferensiasi ini Namun perlu kita ketahui bahwa Pembelajaran berdiferensiasi ini Bisa kita terapkan di sekolah umum yang ternyata ada anak berkebutuhan khusus di situ Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan Yaitu diantaranya Langkah-langkah dalam pembelajaran Oke sebelum kita melihat langkah kita lihat dulu apa karakteristik daripada pembelajaran berdiferensiasi ini Yang pertama yaitu berdiferensiasi Pembelajaran berdiferensiasi ini berfokus pada konsep dan prinsip pokok Artinya dia tetap berfokus pada satu konsep Pada satu prinsip pokok Namun kita tetap bisa melakukan diferensiasi Ini mungkin bisa kita katakan dengan diferensiasi konten Dalam hal ini semua siswa mengeksplorasikan konsep-konsep pokok bahan ajar Dengan cara seperti ini Semua siswa termasuk siswa yang agak lambat Bisa memahami dan menggunakan ide-ide dari konsep yang diajarkan Ini mungkin pertama yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan pada prinsip pokok Yang kedua evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum Artinya kita tetap mengikuti kurikulum Tidak mengartikan bahwa kita melakukan diferensiasi Akhirnya kita tidak evaluasinya tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum Tetap sesuai dengan tuntutan kurikulum Namun kita juga tetap melakukan diferensiasi evaluasi gitu Artinya misalnya untuk anak bisa menulis gitu Menulis untuk kalimat gitu Sebuah kalimat Jadi kita tetap mengacu bahwa semua anak itu bisa menulis kalimat Ataupun ada yang menulis itu dengan keterbatasannya sedikit Ataupun ada yang bisa mengungkapkan kalimat itu dengan yang lainnya Kemudian ada pengelompokan siswa secara fleksibel Dalam pembelajaran berdefinisiasi Artinya pengelompokan itu dilakukan secara fleksibel Namun tetap tidak terlihat bahwa kita mengkotak-kotak mereka Mengkotak-kotakkan mereka Jadi kita tetap Bahwa mereka itu tidak merasa dikotak Buruh terda setelah melakukan pengelompokan Sehingga tidak ada anak peserta didik yang merasa Oh saya ini dikelompokan sama dia Karena kami itu sama-sama Tidak pandai gitu Sehingga tidak merasa seperti itu Di dalam pengelompokan ini Buruh harus secerdas mungkin melakukan pengelompokan gitu Kemudian siswa menjadi penjelajah aktif Artinya kita memberi kesempatan kepada siswa Untuk menjelajah apa konsep yang diberikan gitu Tugas guru adalah memimpin eksplorasi tersebut Karena bukan memimpin daripada konsep Tetapi bagaimana guru hanya membimpin di sini Ketika siswa mengeksplorasi Mereka menjadi penjelajah aktif Jadi artinya mereka mendapatkan sendiri konsep-konsep dari pembelajaran Karena beragam kegiatan dapat terjadi secara simultan di dalam kelas Karena sebagaimana kita kelakuan pembelajaran diferensiasi ini Ada beragam kegiatan yang terjadi dalam satu pembelajaran Untuk meng-cover semua keadaan yang ada pada murid Guru akan berperan sebagai pembimbing dan fasilitator Bukannya sebagai pengajar Sebagai pembeli informasi Tetapi yang mencari informasi itu adalah siswa sendiri Kemudian di sini Tom Lisot mengumumkakan bahwa Dalam pengajar difensiasi ini guru menggunakan beberapa kegiatan Bisa menggunakan beberapa kegiatan Yaitu beragam cara agar siswa dapat mengeksplorasi ke kurikulum Jadi bisa kita difensiasikan prosesnya Mungkin kita perlu tahu dulu sebelum melakukan pembelajaran Bagaimana dengan keadaan si anak Bisa kita bedakan berdasarkan profil Berdasarkan gaya belajar anak Kemudian kita juga bisa dengan mungkin ada anak audio Ada anak visual Ada anak kinestetik Sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan Bisa merangkul mereka semuanya Anak berkebutuhan khusus pun bisa kita rangkul Artinya ketika ada anak yang tunanitra Ketika ada penyampaian secara audio Maka mereka bisa mendengarkan Jadi bukan cuma visual saja Kemudian beragam kegiatan atau proses yang masuk akal Sehingga siswa dapat mengerti dan memiliki informasi dan ide Ini difensiasi proses dilakukan di sini Jadi bukan cuma satu kegiatan saja yang dilakukan guru Sehingga kadang-kadang hanya bisa memberikan Proses tersebut hanya bisa memberikan layanan Bagi anak-anak yang normal saja Hanya bisa memberikan layanan bagi anak-anak Yang memang mampu dan cerdas saja Sementara anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus Dia mendapatkan layanan dari proses tersebut Ada mungkin pembelajaran difensiasi ini Tidak membedakan Bukan berarti kita kotak-kotakan mengelompokkan anak Berdasarkan kemampuan mereka Kemudian kita memberikan proses sesuai dengan Kemampuan mereka juga tidak seperti itu Tapi bagaimana caranya kita itu Melakukan suatu proses secara adil Tetapi bisa ter-cover kebutuhan semua anak Semua keadaan anak itu bisa kita cover dengan proses yang diberikan Kemudian yang ketiga yaitu beragam pilihan Di mana siswa dapat mendemonstrasikan Apa yang telah mereka pelajari Ini mungkin diferensiasi produk Mereka bisa mendemonstrasikan Konsep ataupun pembelajaran yang mereka dapatkan Itu sesuai dengan kemampuan mereka Jika mungkin ada anak-anak yang mungkin Mereka itu bakatnya itu memang menulis Jadi mereka bisa menyampaikan itu melalui tulisan Atau mungkin ada anak-anak yang bakatnya menggambar Maka mereka bisa mendemonstrasikan itu melalui gambar Ataupun mungkin ada anak-anak yang secara kinestetik Sehingga mereka mau bergerak Mereka bisa mengeksplorasikan hal tersebut dengan gerakan mereka Ataupun ada anak-anak berkebutuhan khusus Yang mungkin mereka bisa mengeksplorasikan itu Hanya dengan sebuah senyuman yang mereka berikan Itu adalah juga sebuah hal yang bisa kita apresiasi Sesuai dengan kebutuhan anak Sesuai dengan apa yang dilakukan anak Namun kita tetap berpodoman Bahwa pembelajaran diferensiasi ini tetap ada evaluasi Walaupun kita lakukan secara diferensiasi Namun hasil akhir daripada evaluasi itu Bukan untuk menentukan siapa yang paling besar Dan siapa yang tidak bisa Namun mereka akan mendapatkan kompetensi sesuai dengan kemampuan mereka Ini adalah langkah-langkah pembelajaran diferensiasi Yang dikemukakan oleh Tom Lison Yaitu yang pertama kita bisa merakukan beragam cara Agar siswa dapat mengeksplorasikan kurikulum Jadi bukan cuma satu cara yang dilakukan guru Sehingga kurikulum itu hanya bisa di eksplorasi siswa Dengan cara seperti siswa sejam Kemudian beragam kegiatan Beragam cara mungkin seperti tadi ya Tidak menggunakan hanya satu cara Mungkin ketika ada menonton video Mendengarkan audio Membaca buku Membaca tek Kemudian bernyanyi, bermain, dan sebagainya Ada beragam kegiatan juga seperti itu Mungkin di dalam pembelajaran diferensiasi Sehingga semua kebutuhan anak itu ter-cover Jadi bukan cuma satu yang Satu kegiatan sehingga Anak-anak yang Berkebutuhan khusus Ataupun tidak sesuai dengan gaya belajarnya Tidak ter-cover Kegiatan di pembelajaran tersebut Kemudian beragam Pilihan Gimana siswa dapat mendemonstrasikan Mendemonstrasikan ini berupakan produk mungkin ya Mereka itu bisa menghasilkan produk yang beragam Namun dengan tujuan yang sama Artinya kita tidak Mengikuti satu aturan saja Tidak Misalnya Untuk Satu kompetensi dasar Itu anak-anak bisa Menyebutkan planet-planet yang ada dalam tata surya Sehingga kita Menyuruh anak Silahkan menuliskan planet-planet dalam tata surya Secara beruntutan Menuliskan Nah siapa tahu di antara anak-anak tersebut Yang dia yang sukanya menggambar Kenapa tidak kita beri kesempatan mereka untuk menggambar Dan ada anak-anak yang mereka mungkin sukanya berbicara Jadi biar mereka menyampaikannya itu secara Apa Secara lisan gitu Ataupun ada anak-anak yang mungkin Mereka itu bisa menyampaikannya secara isyarat Jadi itu juga bisa kita lakukan Kemudian strategi dalam pembelajaran diferensiasi ini Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Sebagaimana ini Ini dikemukakan oleh lawat Itu ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan Yaitu yang pertama Ada strategi materi pelajaran Ataupun konten Ini merupakan diferensiasi konten Artinya Sebagaimana kita ketahui dalam kelas itu Ada keberagaman dengan segala hal keberagaman mereka Termasuk keberagaman daya tangkap mereka Jadi Ini Di sini ada diferensiasi konten yang bisa kita berikan Bagi pelayanan pendidikan Sehingga anak berkebutuhan khusus Juga bisa tercover di pendidikan Di sekolah umum Jadi mungkin bukan berarti kita tidak memberikan materi secara adil Namun sesuai dengan kesanggupan mereka Mungkin kita bisa memilih dan memilih sesuai dengan kemampuan mereka Oh mau dipelajari lebih tinggi Silahkan Masih ditahui Nah rendah Silahkan Namun kita tetap berpatokan Bahwa materi yang kita ajarkan itu sesuai dengan kulikulum Yang kedua ada proses Difensiasi proses Yaitu proses kegiatan pembelajaran itu dilakukan Secara berdefinisiasi Artinya secara beragam Dalam satu kegiatan itu ada Kegiatan yang bisa meng-cover semua keadaan anak Jadi bukan cuma Misalnya kita cuma melakukan permainan Ataupun menjelaskan materi pembelajaran Yang kita pikir bahwa anak-anak itu akan bisa Tanpa kita ketahui bahwa di antara anak itu Tidak bisa hanya dengan kita jelaskan saja Ataupun tidak bisa hanya dengan kita kasih penjelasan itu saja Kadang-kadang di antara mereka ada yang harus Kita dekati secara khusus Jadi dalam proses pembelajaran difensiasi ini Mungkin guru lebih banyak melakukan bimbingan di kelompok-kelompok kecil Dibandingkan secara klasikal besar Jadi anak-anak dibagi dalam kelompok kecil Namun secara klasikal juga diberikan Jadi waktu pemberian Pembelajaran proses pembelajaran secara klasikal Guru harus berusaha Memberi proses pembelajaran Yang bisa memenuhi sebuah kebutuhan muridnya itu Kemudian diberikan dalam kelompok-kelompok kecil Sesuai dengan bakat minatnya Sesuai dengan kebutuhannya Jadi guru harus berindak secara lebih aktif Dalam proses kegiatannya Dan juga murid lebih aktif juga Kemudian yang ketiga adalah difensiasi produk Produk seperti tadi kita sampaikan bahwa Hasil akhir dan cara mereka demonstrasikan itu Tidak hanya dilakukan Satu saja, satu produk saja Tapi bisa diberikan dalam berbagai hal Tidak hanya Tidak hanya satu tuntutan saja Artinya misalnya mereka bisa menjawab pertanyaan Itu ada 10 pertanyaan yang kita berikan Kita berikan evaluasi di akhir semua sama Tidak seperti itu Tapi silakan mereka memberikan produk yang mereka bisa hasilkan Mereka mendemonstrasikan hasil belajar mereka itu Dalam produk-produk yang beragam Sesuai dengan kebutuhan mereka Namun konsep dari pembelajaran tetap terpenuhi Tuntutan dari kulit-kulung tetap terpenuhi Tapi kita tetap tidak memaksa Mungkin begitu yang maksud strategi Kemudian lingkungan Lingkungan yang kita gunakan juga bisa kita difensasikan sesuai dengan kebutuhan anak Jadi tidak serta-merta kita menggunakan lingkungan itu-itu saja Sehingga anak-anak yang Mungkin senang gaya belajarnya kinestetik Mereka itu suka berjalan ke sana kemarin Kita paksakan untuk duduk di kelas Tanpa dengan duduk tenang gitu Tanpa mempertimbangkan yang lain Bahwa kebutuhan mereka untuk kinestetik mereka mereka butuh Kemudian yang ketiga Berikutnya ada difensi evaluasi ini yang terakhir Kita melakukan rangkaian difensiasi Namun pada evaluasi kita juga perlu melakukan difensiasi Jadi jangan proses kita sudah difensiasi Produk sudah difensiasi Materi sudah kita difensiasi Namun di evaluasi tidak kita difensiasikan Tapi di evaluasi juga kita difensiasikan Artinya kita juga melakukan evaluasi itu Tidak dengan satu-satu instrumen saja Tapi kita bisa melakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si anak Itu merupakan strategi pembelajaran difensiasi Ini semoga dimana dikemukakan oleh ahli yaitu lawat Yang ditulis oleh di Webelian di tahun 2001 Selanjutnya Pembelajaran difensiasi ini Bisa kita berikan untuk meng-perpendidikan Inklusif di sekolah umum Demikian Bapak Ibu Terima kasih Atas segala kekurangannya Saya kembalikan kepada Ibu Moderator Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Said Amiruddin Jadi bagaimana anak-anak yang memiliki keterbatasan Kemudian bisa diterima di sekolah umum Dengan konsep tadi pendidikan berdiferensiasi ya Pak Dan ini mungkin kalau saya bahasanya jadi simiosis mutualisme juga ya Pak Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Bisa bergaul dengan yang lebih banyak tadi ya Lebih banyak itu berarti anak-anak reguler Itu bisa mempercepat pengetahuan dan keterampilannya skillnya Dan demikian juga buat yang anak-anak reguler Juga bisa lebih bertoleransi kepada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus Seperti itu ya Kemudian Wah ini ada yang komentar katanya Pak Said CGP Kabupaten Vidi luar biasa Terima kasih Ibu Mawarni Jadi Pak Said mungkin kita akan ke Pak Yanwar ya Untuk pembahasan tentang pengelolaan kelas inklusi Supaya nyambung nanti baru kita ke tanya jawab Kita bisa panggilkan kembali ke atas Mungkin Bapak Said Ya Pak Said Kita kembali ke sini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat luar biasa Karena di sini ada beberapa pertanyaan ya Mungkin yang menarik nih saya tampilkan dulu nih dari Ibu Martina Liko Apakah penilaian untuk ABK sama dengan anak reguler atau anak normal? Kan tadi kita konsepnya anak ABK digabungkan dengan siswa reguler di sekolah inklusi Nah ataukah tadi gimana untuk penilaiannya? Apakah sama standarnya? Atau dibedakan? Kalau dibedakan seperti apa mungkin begitu yang dimaksud dengan Bu Martina Liko ya Silahkan mau yang mau menjawab siapa? Terlebih dahulu Pak Yanwar atau Bapak Said Karena tidak ada ditujukan buat siapa nih Ya silahkan Pak Said Oke disini menurut Nanti ditambahkan sama Pak Yanwar ya Pak Yanwar ya Pak Yanwar saya rasa lebih tahu nih PLB ya Ini berdasarkan pengalaman saja Bagi saya tidak tahu teori yang sebenarnya itu seperti apa Tapi sebagaimana tadi disampaikan Sebagaimana keterpatasan daripada saya sendirikan guru kelas pada kelas reguler Bukan guru khusus guru luar biasa gitu Namun ada pelayanan inklusif juga pada kelas reguler Jadi kalau menurut saya penilaian yang kita lakukan itu Untuk kelas inklusif itu adalah menganut pada sistem penilaian fleksibel Artinya kita tidak bisa memberikan penilaian yang secara kaku Sama rata gitu enggak Tapi penilaian kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak Jadi enggak bisa kita berikan sama gitu Antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal itu Enggak bisa kita berikan secara sama Jadi kita tetap melakukan secara fleksibel Apakah itu dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif gitu Jadi kalau menurut saya tetap kita lakukan penilaian secara fleksibel Tidak sama anak-anak yang normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus Walaupun instrumen yang kita gunakan juga sebaiknya tidak sama Dan kan kalau menurut saya tetap kita memfleksibelkan Sesuai dengan kebutuhan anak Sistemnya fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut Mungkin Pak Yanwar bisa menambahkan ini Pak Silahkan Pak Yanwar Jadi kita tadi mengenai tentang diferensiasi ya Bapak Ibu Jadi diferensiasi ini bagaimana kita bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa Jadi contohnya kita memberikan tugas matematika Oke menghitung angka 1 sampai 10 atau apa gitu kan Tapi mungkin kita bisa memberikan beberapa pilihan Anak untuk mengerjakan tugasnya seperti itu Oke mungkin dia bisa tidak harus dengan mengerjakan soal gitu kan Tapi juga mungkin dia bisa menjelaskan melalui video Atau melalui gambar gitu Nah sebagai guru itu kan diferensiasi Jadi bagaimana anak-anak itu tetap bisa mengumpulkan tugas Tapi tidak harus Dengan hasil yang sama gitu Tapi kan tugasnya itu tercapai Prosesnya juga Prosesnya dia juga mengalami proses Proses dalam pembelajaran itu Jadi anak-anak yang mungkin ada yang lebih mudah Untuk mengerjakan melalui cerita Tidak apa-apa kita berikan kesempatan untuk bercerita Disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada Seperti itu Itu dari saya Sebenarnya pertanyaan yang sama nih dari Pak Hendrik Pak Hendrik juga sama penilaiannya apakah sama Sudah terjawab menurut Pak Hendrik juga ya Kemudian Tadi ketika sekolah menjadi sekolah inklusi Ini pertanyaan dari saya dulu Apakah kemudian ada fasilitas yang harus dipenuhi oleh sekolah Atau sebenarnya fasilitas yang ada saja bisa dimanfaatkan Apakah harus ada Harus ada fasilitas atau sarana khusus Ketika sekolah umum ingin menerima ABK Atau memang sebenarnya Kan tadi kata Pak Said Daripada siswa ABK Jauh ke SLB Atau ke sekolah inklusi yang sudah tersedia Kenapa tidak sekolah umum juga membolehkan ABK untuk masuk ke sekolah tersebut Nah ada gak sih sebenarnya persyaratan atau minimum standar gitu bahwa sekolah bisa menerima ABK Mungkin Pak Said bisa Mungkin secara peraturan gitu ya Sesuai dengan peraturan itu di tahun 2013 itu kan mulai ada sekolah inklusi Kalau gak salah saya kan Ada sih memang peraturan makanya ditunjuk beberapa sekolah yang sesuai Untuk melakukan itu layanan inklusinya Mungkin termasuk adanya disediakan satu orang guru yang memang inklusi Karena kemarinnya tahun-tahun kemarin kebetulan sekolah saya ada Sekarang karena sudah ada PLB jadi dipindahkan ke sekolah luar biasanya Sehingga di tempat saya itu tidak ada lagi sekolah ya Guru yang khusus untuk PLBnya Memang ada gitu peraturan khusus Tapi seperti kita sampaikan tadi Kadang-kadang dengan keterbatasan yang amat sangat gitu ya Daripada mereka itu putus sekolah Kan tidak ada salahnya sekolah umum itu menerima gitu Kalau menurut saya sih kan gak ada terlalu menimbulkan dampak negatif begitu Kan dari pendidikan yang umum itu diberikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu Tidak menimbulkan dampak yang begitu negatif Apalagi sesuai dengan keadaan sekolah untuk pendidikan wajib belajar 9 tahun SDSMP itu saya rasa mungkin gak ada salahnya gitu Memang ada perseratan khususnya mungkin gak ada gitu Pak Yanwar mungkin bisa lebih mengengkapi? Iya jadi untuk memang salah khusus Tapi kita kan memberikan ini ya Pelayanan pada siswa itu Tidaknya ada ruangan gitu kan Ruangan memang disiapkan untuk belajar untuk anak-anak ini Anak-anak ABK ini Jadi ya kepala sekolah dan guru mungkin Ketika menerima dengan anak mungkin kategori autis Seperti itu kan kan memang anak-anak autis ini kan mungkin dia sensitif dengan suara Seperti itu kan mungkin terdiskusi mungkin Jadi biar lebih efektif untuk belajarnya Kepala sekolah dan guru bisa menyediakan ruangan khusus Seperti itu di desain khusus Atau jika tidak ada ruangan khusus gitu kan Jamnya dia masih butuh Jam mungkin lebih tenang gitu kan Kalau sama anak-anak rame kesulitan mungkin diatur jam pembelajarannya Seperti itu Mungkin bisa bermain disitu Diatur jamnya Atau kelasnya di setting Ada kelas untuk pas sendirian Seperti itu Jadi pembelajaran ini tetap efektif Sampai ketika anak masuk di sekolah inklusi Tapi dia jadi lebih tambah bingung gitu kan Saya tidak mendapatkan fasilitas gitu kan Nanti perkembangannya juga kasian juga itu kan Perkembangannya tidak bisa terukur dengan baik Jadi dia tambah turun seperti itu Jadi tidak nyaman seperti itu Jadi kita buat bagaimana fasilitasi itu Bisa membantu anak-anak ini bisa belajar dengan baik Ya ini ada pertanyaan dari Pak Hendrik Dau Bagaimana metode yang paling tepat untuk ABK Di sini khususnya autis ya Di kelas reguler atau umum Karena gaya dan daya serap Anak berkebutuhan khusus Tidak sama dengan anak reguler Mungkin tadi sama ya Pak Sedikit tadi sudah berjelas ya Iya jadi memang Anak-anak mungkin dengan Kebang khusus ini Memang khusus ya Jadi kita sesuaikan gitu kan Bisa kita atur di waktunya Kalau tidak bisa bergabung di kelas reguler Kita bisa atur di waktunya dia Mungkin ruangannya bisa kita sendirikan dulu Dan kita gabungkan dengan teman-teman yang reguler Mungkin di pelajaran-pelajaran yang mungkin dia bisa Seperti olahraga atau kesenian Itu kan bisa Atau kalau memang Kalau tidak bisa seperti matematika Atau bahasa Indonesia Bisa IPA Itu kan Butuh khusus Ya mungkin Gurunya bisa mengatur waktunya Anaknya bisa datang siang Pak Untuk bisa memberikan Apa Mendapatkan materi khusus seperti ini Jadi diatur di situ Jamnya Ya Pak Said mau menambahkan Mungkin untuk anak autis gitu ya Dikeras reguler memang Apa Kita butuh sebagai guru itu Jangankan sekolah inklusif Sekolah biasa saja itu ada keberagaman Jangan Tidak ada Gitu kan Untuk yang kelas biasa reguler Seperti biasa saja ada keberagaman Apalagi ditambah dengan inklusif Memang Menimbulkan Membawa Memberikan suatu hal yang Pekerjaan yang lebih Ekstra Mungkin bagi guru Itu namun Betul Ya Bagaimana metode yang kita gunakan Ya itu Nggak bisa kita katakan Mungkin Kalau ditanyakan kepada guru Mungkin masing-masing guru punya cara Masing-masing Tapi ya Seperti tadi Diferensiasi mungkin merupakan Salah satu cara yang bisa kita gunakan gitu Gimana caranya kita itu Mungkin ada beberapa anak Autis itu Sehingga kita bisa mendapatkan Dia bersama teman-teman Mungkin ada teman-teman Di antara sekian banyak teman mereka itu Dalam kelompok Ada yang bisa menerima dia Siapa tahu di antara teman-teman dia itu Ada yang Memang punya kemampuan Untuk bisa menerima anak Autis kan Tidak selamanya Mungkin anak-anak Mungkin jauh lebih bisa Daripada Orang jelas Jadi Keberagaman yang ada itu Mungkin bisa meng-cover Kekurangan-kekurangan yang ada Mungkin salah satunya seperti itu Kalau metode khususnya Seperti apa itu Tergantung daripada guru masing-masing Mungkin guru-guru harus cerdas Menggunakan metodenya itu Salah satunya Ya seperti yang tadi Dijelaskan oleh Pak Yanwar Jadi mungkin ada Sebuah Apa tadi Pak Istilahnya Di Di evaluasi dulu Dilihat terlebih dahulu Kondisi anaknya Kemudian ini Ada juga pertanyaannya mirip Sebenarnya Jadinya Ijin bertanya Saya ada siswa usia 5 tahun Maksudnya Anaknya tidak bisa diam Lebih dari 3 menit Jadi konsentrasi sama ya Keluar masuk ruangan kelas Jalan ke sana kemari Kadang Colek temannya Sehingga mengganggu temannya Yang sedang konsentrasi kegiatan Anaknya bisa diam Jika bermain Sesuai dengan kemauannya sendiri Dan tidak bisa diganggu Oleh temannya Apakah termasuk Anak yang perlu penanganan khusus Nah ini Bagaimana Untuk ini mungkin Selain kita observasi juga Mungkin Kita perlu mengatur Tentang Aturan di kelas juga Mungkin rusnya itu aturan juga Ketika di kelas Jadi Kita perhatikan juga Apakah Kita sudah Apa Menjelaskan ke anak-anak Aturannya seperti apa Di kelas Terus Kita juga mungkin Bisa mengobservasi Itu kan Observasi Lebih dalam lagi Apa Bagaimana sih Apakah anak ini Pekerjaannya sudah selesai Atau belum Itu kan Terus dia Jadinya Bosen Sehingga dia mengganggu Teman-teman yang lain Seperti itu Apakah Dia anak ini Kesulitan Jadi dia tidak mengerjakan Kelasnya ini Jadi dia Mencari Perhatian Perhatian ke Gurunya Tapi tidak ke gurunya Tapi melalui Teman-teman yang itu tadi Supaya dia diperhatikan Oleh gurunya Itu bisa juga Tapi kita perlu Mengobservasi lagi Lebih dalam Apa sih permasalahan Dari anak ini Mungkin juga perlu Dilibatkan juga Tenaga Psikolog Mungkin ya Pak Belum tentu Anak ini ABK loh Siapa tahu Anak ini Tipe Pembelajar Yang Kineestetik Yang memang Tidak bisa Diam Jadi kemudian Dia Belajarnya itu Sambil gerak Kesana kemari Lebih senang Kegiatan-kegiatan Yang banyak gerak Jadi Mungkin Tidak bisa Juga langsung Menilai Bahwa Anak tersebut ABK Kita perlu juga Untuk Mengikut Sertakan Peran Peran Psikolog Artinya Itu mungkin Anak berkebutuhan Khusus Itu Perlu Pelayanan Khusus Ataupun Perlu Pendekatan Secara Khusus Mungkin Salah Satu Caranya Mungkin Bisa Seperti Itu Kemudian Bisa Juga Kalau memang Anak-anaknya Itu memang Normal Tapi Kenyataannya Tidak bisa Diam Kan Kita Di awal Sudah ada Kesepakatan Yang kita Buat Kesepakatan Yang kita Buat Bersama Kesepakatan Kelas Yang kita Buat Bersama Dan Kita Pastikan Dia itu Ikut terlibat Saat membuat Kesepakatan Tersebut Ini bukan Tata-tata Berupa Kesepakatan Artinya Munculnya Kesepakatan Itu dari Murid Sendiri Sehingga Ketika Yang Sampai Dari mereka Sendiri Mungkin Si anak Sendiri Kita minta Pendapatnya Bagaimana Pembelajaran Yang diharapkan Oleh si Anak Tersebut Sehingga Kita Bisa Tahu Ternyata Dia itu Memang Senangnya Itu Bergerak Jadi Kedepannya Itu Kita sudah Dapat Informasi Bahwa Kelihatannya Ini anak Gaya Belajarnya Itu Kinestetik Jadi Mungkin Dari kita Guru Yang Perlu Memberikan Kegiatan Dan Pembelajaran Itu Tercover Kinestetik Ini ada Komentar Dari Ibu Ristin Novita Katanya Di sekolah Saya Siswa Autis Bergabung Dengan Teman Yang Lain Di Kelas Semua Warga Sekolah Berusaha Memahami Terutama Teman-teman Ini Berarti Sekolah Sudah Atmosfernya Sudah Inklusi Ini Jadi Semua Mendukung Untuk Keberadaan Anak ABK Kemudian Tadi Ada Pertanyaan Lagi Nah Ini Dari Pak Bapak Atau Ibu Iwin DSP Bagaimana Caranya Agar ABK Tidak Minder Terhadap Teman-temannya Yang Lain Karena Siswa Saya Sering Mendiri Dan Tidak Mau Bergaul Dengan Temannya Gimana Ini Siapa Dulu Pak Yanor Atau Pak Saif Kalau Mungkin Minder Itu Dari Pak Yanor Ya Silahkan Siapa Dulu Gak Apa Oke Pak Yanor Oke Terima kasih Mungkin Kalau memang Minder Itu kan Berarti Dari Si Anak Sendiri Berarti Dia Kelompok Kecil Minder Terhadap Kelompok Besar Mungkin Ada Ini Ada Dua Pendekatan Yang Mesti Kita Lakukan Pertama Mungkin Pendekatan Untuk Si Anak Sendiri Oleh Segera Secara Individual Kemudian Pendekatan Kepada Yang Besarnya Kepada Kelompok Yang Besar Tidak Perlu Kita Lakukan Pendekatan Jadi Gimana Kita Menyampaikan Kepada Teman-teman Kelasnya Itu Bagaimana Cara Bertoleransi Bukan Kepada Si Anak Yang Kita Berikan Kepada Anak Yang Khusus Yang Minder Itu Saja Kita Berikan Bimbingan Tapi Kepada Teman-temannya Juga Kita Ajarkan Bahwa Bertoleransi Itu Iya Jadi Untuk Apa Pesan Minder Terus Juga Kadang Gak Bullying Kan Ini Kadang Kadang Secara Gak Langsung Memang Membuat Anak-anak Yang Khusus Ini Jadi Minder Jadi Guru Juga Tanya Pekah Tahu Apa Permasalahan Anaknya Itu Terus Anak-anak Yang Mungkin Regular Bisa Kita Libatkan Bisa Kita Ajak Untuk Lebih Memahami Memahami Tentang Temannya Yang Berkebutan Khusus Ini Seperti Itu Ini Kalau Di Tengah Saya Mungkin Anak-anak Yang Usia Besar Usia Kelas 6 Kelas 5 Ini Biasanya Ada Kita Membuat Poster Tentang Autis Kita Ajak Mungkin Topiknya Kita Sesuaikan Kita Membuat Poster Poster Tentang Apasih Autis Autis Itu Karakteristiknya Seperti Apa Jadi Mereka Mencari Informasi Sendiri Habis Itu Kita Ajak Mereka Mengenali Temannya Ada Tentang Teman Kalian Seperti Ini Jadi Jadi Kita Ajak Untuk Refleksi Untuk Berempati Apa Yang Harus Kalian Lakukan Terhadap Teman Kalian Yang Mungkin Tidak Sama Dengan Kalian Seperti Itu Boleh Enggak Kita Mengejek Mereka Kita Perlu Ulang Ulang Seperti Itu Dengan Mungkin Dengan Kegiatan Yang Berbeda Seperti Jadi Mereka Juga Bisa Lebih Menghargai Ya Teman Seperti Itu Ini Tadi Ada Pertanyaan Dari Bapak Kalau Dari Gambarnya Bapak Soalnya Bapak Nur Salam Jika Sekolah Reguler Menerima Siswa ABK Menjadi Sekolah Inkusi Apakah Perlu Kulikulum Khusus Atau Adakah Referensi Terima Kasih Jadi Ada Enggak Referensinya Kalau Misalkan Sekolah Umum Ingin Menerima ABK Bagaimana Pak Pak Siapa Dulu Pak Said Lagi Mulai Jawab Pak Yanwar Di Mute Suaranya Enggak Ada Iya Jadi Untuk Kurikulum Khusus Halo Iya Silahkan Pak Yanwar Jadi Mungkin Dengan Ini Mungkin Kodifikasi Kita Tetap Sama Dengan Menggunakan Kurikulum Yang Dari Kemendikut Dari Dignas Tapi Mungkin Dari Kompetenis Dasarnya Kita Sesuaikan Dari Tujuan Bebajarnya Yang Kita Sesuaikan Jika Memang Anak Itu Tidak Bisa Menye Kelas 6 Dia Masih Belum Bisa Menguasai KD Dari Kelas 6 Itu Mungkin Kepala Sekolah Dan Gurim Mungkin Bisa Menyesuaikan Kalau Dia Materinya Belum Sampai Di Kelas 6 Mungkin Kita Bisa Sesuaikan Materinya Di Kelas 5 Atau Materinya Itu Bisa Kita Sederhanakan Tidak Kalau Kalau Mengenal Anggota Tubuh Oh Anak Ini Kalau Teman Temannya Belajar Tentang Anggota Tubuh Keseluruhan Mungkin Anak ABK Ini Mungkin Cukup 5 Saja Anggota Tubuhnya Mata Hidung Telinga Seperti Itu Jadi Penilainya Kita Sesuaikan Kita Sedhanakan Jadi Tidak Sama Dengan Teman Yang Lain Seperti Itu Pak Said Mau Menambahkan Sambil Pak Yanwar Menyiapkan Closing Statement Nanti Peraturan Kurikulumnya Mungkin Ada Kita Masukkan Kurikulum Yang Umum Walaupun Sekolah Kita Mungkin Bisa Ada Kurikulum Modifikasi Ada Sekolah Regular Tapi Tetap Ada Modifikasi Kurikulumnya Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Artinya Sekolah Yang Melaksanakan Inklusi Itu Tetap Ada Aturan Sendiri Buat Anak Berkebutuhan Khusus Ini Kan Gak Bisa Kita Samakan Mungkin Kompetensi Yang Harus Dikuasai Oleh Anak Yang Normal Dengan Berkebutuhan Khususus Itu Mesti Sama Tidak Tapi Ada Modifikasinya Mungkin Apa Bisa Apa Kontennya Yang Dikurangkan Ataupun Mungkin Bisa Dari Segi Ketuntasan Belajarnya Dan Sebagainya Mungkin Bisa Tergantung Daripada Modifikasi Yang Dilakukan Oleh Satuan Pendidikan Tentu Dengan Mengikuti Aturannya Terima kasih Ini Sebenarnya Banyak Sekali Pertanyaan Yang Masih Diajukan Oleh Sahabat Luar Biasa Yang Menonton Melalui Facebook Maupun Youtube Tetapi Waktu Kita Sudah Habis Bukan Hampir Lagi Sudah Habis Sudah 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 Mungkin Saya Minta Closing Statement Saja Dari Masing-masing Narasumber Dari Pak Said Terlebih Dahulu Silahkan Pak Closing Statement Ingin Menyampaikan Apa Tentang Yang saya Sampaikan Kita Sebagai Manusia Tidak Pernah Ada Manusia Yang Ingin Dilahirkan Dalam Keadaan Tidak Sempurna Semua Manusia Ingin Lahir Dalam Keadaan Sempurna Dan Ingin Mendapatkan Kesempurnaan Namun Sebagai Manusia Kita Bukan Mengatur Diri Sendiri Oleh Diri Kita Sendiri Kita Bukan Menciptakan Diri Kita Sendiri Namun Kita Bisa Merubah Itu Oleh Diri Kita Sempurna Tapi Bisa Merubah Artinya Tidak Ada Manusia Yang Tidak Menginginkan Kesempurnaan Tapi Manusia Bisa Berusaha Untuk Sempurna Walaupun Sempurna Jadi Dalam Hal Ini Kita Perlu Toleransi Dan Perlu Berusaha Untuk Sempurna Jadi Ada Toleransi Dari Kita Yang Sempurna Dan Juga Ada Usaha Untuk Memperbaiki Ketidak Sempurna Dari Orang-orang Tidak Sempurna Artinya Kalau ada Salih menghargai Antara kita Pasti Kesempurnaan Itu Akan Lebih Ada Terima Kasih Pak Said